Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat pagi Hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita Menyumburkan tanah akang sutanto sahabat Nah ini akangnya udah bawa pacitan sahabat Bawa kue Nah kita pagi ini akan berbagi Bagaimana caranya kue kambing Supaya cepat di aplikasikan sahabat Karena ini kita akan Jadikan kue kambingnya Super cepat ya Gak perlu lama 10 menit bisa digunakan sahabat Nah untuk caranya sahabat ya Ini kue kambing yang sudah Mirip tanah ini Kita neterangkan dulu sahabat Nah sahabat Tani Untuk teman-teman yang Pengen tau rahasianya Kita seksikan video berikut ini Alhamdulillah hari ini Admin akan melanjutkan tutorial Bagaimana cara menyumburkan tanah sahabat ya Nah salah satunya Kita siapkan ini Kue kambing yang sudah jadi tanah sahabat Nah sahabat Tani Sebelum kita menggunakan kue kambing ini Sebagai pupuk dasar Sebagai pengebur tanah Juga sebagai penyobur tanah Kita akan neterangkan dulu ini sahabat Karena ini khawatir Ada patogen yang Ada pada Ini pada kue kambing yang sudah jadi tanah ini sahabat Nah sahabat Tani Ini nantinya Kita akan gunakan sebagai pupuk dasar Sahabat ya tambahan pupuk dasar Ini nanti kita akan fermentasi Dengan ini Dengan Jakaba Trikoderma Dan juga tanah hutan Dan biang kompos sahabat Tapi sahabat Tani Sebelum kita masukkan beberapa mikroorganisme Kita akan neteralkan dulu sahabat Supaya teman-teman Tidak repot lagi sahabat Karena Kalau misalkan mengandalkan dijemur Tidak setiap hari Panas sahabat ya Atau kalau misalkan mengandalkan Membeli mikroorganisme Takutnya lagi gak punya duit sahabat ya Nah sahabat Tani Kita akan Neteralkan dulu Dengan bahan yang murah saja sahabat ya Yaitu Hanya 2000 rupiah saja Yaitu dengan Garam sahabat Nah sahabat Tani Ini adalah garam sahabat ya Dalam konsentrasi tertentu Garam ini bisa Membunuh patogen Dan juga Garam ini bisa Meneteralkan pH tanah Sehingga Patogen tidak akan Bisa berkembang ketika Media tanam Ataupun Tanah Yang pH-nya Neteral sahabat Nah Sekarang kita akan Gunakan garam yang Hanya modal 2000 rupiah ini saja Untuk meneteralkan Kohe kambing sahabat Sebelum kita Pomposkan sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk caranya Untuk menggunakan garam ini Admin menggunakan Ini air Sekitar 15 liter Sahabat ya Kemudian Kita gunakan garam ini 1 per 4 ya 250 gram Sahabat Nah ini Kita Larutan dulu Garamnya Dengan air Sekitar 15 liter Sahabat Per 1 per 4 kilogram Sahabat ya Atau 200 ml Sahabat Ini fungsinya Untuk Menetralisir Dan juga untuk Menggemburkan tanah Tentunya Ini juga ada Kandungan nutrisi Dari mineral laut Sahabat ya Ini Bagus Digunakan untuk Tambahan Membuat Pupuk kompos Sahabat ya Nah sahabat Tani Tanaman kita Akan subur Tanah kita akan Gembur Kalau menggunakan Garam Sahabat ya Nah ini Kita larutkan dulu Sahabat Cairan garamnya Ini mudah Sahabat ya Hanya beberapa menit Saja Kita bisa Menetralkan Patogen Dengan Garam ya Nah Pohai kambing Yang seperti ini Bisa langsung Digunakan setelah Dikasih Cairan garam Kemudian Kita siram lagi Untuk yang kedua Kalinya Sahabat ya Kita aduk lagi Sahabat Nah sahabat Tani Ini Penyiraman yang terakhir Kita siram lagi Ini penyiraman yang ketiga Sahabat ya Oke sekarang Kita aduk lagi Sahabat Selamat menikmati 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 Nah sahabat Tani Sekarang kita lanjutkan ke penyiraman yang kedua sahabat Terima kasih telah menonton Nah sahabat Tani Selanjutnya kita siram lagi Untuk yang terakhir sahabatnya Yang ketiga sahabat Ya Alhamdulillah cukup sahabat Modal 2000 rupiah Bisa menetalkan kohi kambing Empat karung sahabat Mantap Nah sekarang kita tinggal aduk Kita satukan dengan yang sudah jadi sahabat ya Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita aduk sahabat Sama yang sudah jadi Oke sahabat Tani Seperti ini Proses penetralan kohi kambing Agar bisa langsung digunakan Nah untuk selanjutnya nanti Kita akan kasih mikroorganisme ke kohi kambing ini Supaya siap diserap tanaman sahabat Dan juga supaya mikrobannya ini bertambah lagi Terlebih lagi Kita akan menggunakan Trikoderma sebagai GPT sekaligus pungisida sahabat ya Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Abhinahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau